Lah, kok ngeblur sih? Halo guys, selamat ketemu lagi di channel Arul Anikos Dan di video kali ini, gue akan berbagi Gimana cara kita mempertajam sebuah foto Yang filenya itu terlalu burik Atau ngeblur atau misfokus ya guys Dan untuk mengatasinya gimana Dan untuk caranya, yuk simak video ini sampai selesai Dan disini gue mau gunakannya Yaitu sebuah HP Android Dan kalian bisa coba Kalau kalian punya HP Android Atau kalian punya foto yang kurang tajam Yang burik Bisa kita pertajam dengan aplikasi ini Kalian langsung masuk di sebuah aplikasi Yaitu yang namanya Free Mini Kalian bisa download di Play Store secara gratis Disini gue udah download ya Setelah dibuka Disini aplikasinya maka akan seperti ini guys Nah disini setiap harinya itu ada free Free kita bisa menggunakan aplikasi ini Bisa 5 foto Jadi setiap harinya 5 foto Kalian bisa manfaatin aplikasi yang udah free ini Membuat foto kalian lebih tajam lagi Dan disini ada Pro Pro ini yang berprabayar Dan kalau yang ini yang gratis Kita coba yang gratis Karena kemarin ada salah satu foto yang kita edit Yaitu untuk menghilangkan background Dan mengganti background Disitu kurang fokus Karena hasilnya itu Filenya kecil Lalu burik Dan untuk mempertajam kembali Kita menggunakan aplikasi ini Oke disini sudah ada ya Kita coba klik ini Untuk foto Nah disini karena hasilnya kurang tajam Gue tayangin disini ya Pake screen recorder Supaya lebih jelas Kalian melihat detailnya Disini kurang tajam ya Coba kita langsung pake aplikasi ini Supaya lebih tajam lagi Oke disini sudah ada perbandingannya Apabila fotonya seperti ini sebelumnya Nah Oke maka disini akan lebih tajam lagi guys Nih Hasilnya lebih tajam daripada sebelumnya Dan untuk melihat Sebelumnya seperti ini Maka sebelumnya fokusnya seperti ini Di objek sebuah muka ya Dan apabila kita udah edit Bertajam Dan hasilnya seperti ini Kalian bisa bandingkan sendiri Oke dan untuk melihat Supaya lebih detail Kalian disini ada switch Bagian pojok atas Lalu scan line Nah disini Pasti kalian melihat perbedaannya Yang sebelah kiri ini Yang sebelum di edit Pake aplikasi ini Dan untuk sebelah kanan Yang udah tajam Menggunakan aplikasi ini Dan perbandingannya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Oke Nah Jika di zoom Maka sebuah objek Yang akan kita Mempertajam Maka akan seperti ini Sebuah objek ke mukanya guys Oke Dan ini sebelumnya Dan ini sesudahnya Oke Coba kita Contoh yang lain ya guys Dan setelah itu Kalian bisa simpan Save Di galeri kalian Ini akan secara otomatis Akan masuk di sebuah galeri Kita coba foto yang lain Oke Nah disini Gue mau coba Menggunakan foto Hasil kamera EOS M50 Kamera mirrorless Disini foto Anak gue ya guys Jadi kita coba Disini Hasil fotonya Kurang fokus Karena ya Suka terjadi Mis fokus Kurang fokus Lalu di jepret Dan kita coba Uji Pake aplikasi ini Apakah bisa Diatasi dengan maksimal Nah disini Hasilnya Maka akan Seperti ini guys Kita coba ya Kita seperti tadi lagi Kita bandingkan Sebelum Di Ini ya Kalian bisa nilai sendiri Nih Udah gue tampilin Di layar Ini sebelum Menggunakan aplikasi Setelah Udah Nah Maka hasilnya seperti ini Perbandingan Sangat jauh ya guys Dan setelah itu Kalian bisa Atur Di bagian Ini Kita coba Perbandingannya nih Wow Jadi kalian Apabila Jadi kalian Apabila Memotret Sebuah Pake Sebuah kamera Ataupun Pake kamera HP Ataupun Pake kamera Merolos Atau DSLR Dan ketika Belum fokus Dan hasilnya Dijepret Dan kalian Gak ada fail lagi Kalian bisa gunakan Aplikasi ini Untuk mempertajam Sebuah foto Yang hasilnya Miss fokus Atau kurang Tajem Atau burik Dan maka hasilnya Akan tajem Seperti ini Perbandingannya Ini sebelum Dan ini sesudah Oke Seperti ini Lalu kita pindah Ke suite Dan untuk Di objeknya Untuk mempertajam Seperti ini Jika sebelumnya Burum Seperti ini Burum parah Dan setelah Menggunakan aplikasi ini Wow Jadi tajem Oke Dan ini Sangat bermanfaat Dan kalian bisa Download aplikasinya Di playstore Yaitu Remini Download di playstore Secara Gratis Dan kalian bisa Manfaatin Selama Tiap hari Yaitu 5 foto Menggunakan Aplikasi gratisnya Dan kita Langsung save Maka disini Akan masuk Ke galeri Secara otomatis Oke Yang ini Satu Dan ini Dua Yang tadi Nah itulah guys Gimana cara kita Mempertajam Sebuah foto Ataupun File foto Yang hasilnya Kurang tajam Atau kurang fokus Atau hasilnya Atau fotonya itu Blur Jadi bisa dipertajam Dengan cara Yang seperti tadi Jika kalian mempunyai Sebuah HP Android Kalian bisa langsung Praktikan Dan kalian bisa Buktikan sendiri Hasilnya Oke mungkin Segitu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Oke Thanks for watching Sub indo by broth3rmax